Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya hari ini? Ini ibu harap siswa-siswa ibu atau anak-anak semua di rumah sedang keadaan sehat saja Dan dalam keadaan baik-baik saja Menanggapi kita sedang dilandang nasibah yaitu wabah COVID-19 Dimana bukan hanya negara kita saja yang mengalami wabah ini Tetapi juga dunia yang mengalami wabah seperti ini Nah, ibu harap anak-anak yang ada di rumah saat ini Selalu menjaga kesehatan ya Dengan cara makan-makanan bergizi Rajin-rajin cuci tangan Apabila ada keperluan yang terlalu mendesak dan tidak bisa ditinggalkan Anak-anak harus menggunakan masker Dan satu lagi yaitu Terapkan social distancing Apalagi saat ini pemerintah sedang giat-giatnya menerapkan sistem PSBB Nah, seperti itu Pokoknya anda semua dan ibu Semoga kita semua dalam lindungan Allah Dan kita tetap sehat-sehat saja Angin Nah, oke Berhubung Kita adanya Virus ini yang sedang wabah di negara kita Maka pembelajaran kita Pada hari ini Dialihkan ke pembelajaran online atau daring Nah, oke Untuk pertemuan kali ini Kita akan mencoba membahas Membahas materi lanjutan dari minggu lalu Yaitu pada minggu ini Yaitu tentang sistem tanam paksa Nah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan mencoba menjelaskan tentang Sejarah latar belakang sistem tanam paksa Nah, yang kedua Aturan dan isi tanam paksa Nah, yang ketiga Itu ada Dampak yang ditimbulkan oleh Sistem tanam paksa tersebut Nah, oke Untuk Sebelum memasuki materi pada hari ini Silahkan anda simak video berikut Video udah gampar ya Kemikian Jika di antara mereka Ada yang bekerja Dengan hambat Atau beristirah Walaupun hanya sebentar Tidak jarang mereka menerima Bentangan Dan dimana Ukulan Belakangan tendangan Yang mereka alami Dari para pengawas Dan tentara Jepang Pada saat itu Hanya pada malam hari Mereka Mereka Berkesempatan Untuk Lepas lelah Dalam Pada Dan demikian Mereka Tidak punya Gaya Tahan Lagi Terpatut Serangan Hanya Sehingga Banyak Dan Mereka Yang meninggal Dunia Namun Demikian Bangsa Indonesia Tidak Pernah Patah Semangat Mereka Tetap Berpengharapan Untuk Menjadi Bangsa Yang Merdeka Itulah Sebagian Kisah Kedih Dari Para Pendamu Kita Tidak selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 20% tanah milik mereka Untuk ditanami Tanaman ekspor Nah apa sih bu Tanaman ekspor itu Apa saja sih bu Jenisnya tanaman ekspor itu Nah jenisnya Ada tanaman tebu Inilah Jengkeh Nah itu yang Nah tanaman dan juga Ada juga satu lagi Yaitu namanya Kodi Nah ini merupakan Tanaman ekspor yang sangat laku Di pasar Eropa Sehingga Pemerintah Belanda Menerapkan sistem tanah paksa Yang harus rakyat Indonesia Menanami Tanaman Seperti tebu, nila, jengkeh, dan kopi Nah Sistem tanah paksa ini Pertama kali Diterapkan Pada daerah Atau wilayah Jawa Kemudian Selanjutnya Berkembang ke daerah Sumatra Sulawesi, Maluku Seperti itu Sehingga Sehingga Pada saat itu Gubernur Jenderal Johannes van den Bos Ini Bisa menutupi Tentang negara Belanda Dan juga Mengisi Kas negara Yang kosong Nah Selanjutnya Apa sih Tujuan 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 Dari Berlakunya Sistem tanah paksa ini Setelah Ibu jelaskan tadi Setelah Ibu jelaskan tadi Bahwa Negara Belanda Yang mengalami Banyaknya hutang Untuk menutupi Atau Untuk Membiayai Perang Perang di Ponegoro ini Sehingga terjadinya Banyak hutang Dan juga Kasnya kosong Maka tujuannya Diterapkan Sistem tanah paksa ini Yaitu Untuk Menutupi Hutang Belanda Dan juga Mengisi Kas negara Belanda Yang kosong Nah Seperti itu Setelah Rakyat Indonesia Menanam Tanaman Ekspor ini Maka hasilnya Akan dijual Kepada Pemerintah Belanda Belanda Dengan 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 Harga Yang sudah Ditentukan oleh Pemerintah Belanda Itu sendiri Nah Ini Kepijakan Berlaku Hanya Untuk Setiap Warga Negara Atau Ibu Yang memiliki Tanah Nah Ini Hanya Untuk Para Pribumi Yang memiliki Tanah Tapi Untuk Masyarakat Atau Pribumi Yang tidak Memiliki Tanah Maka Mereka Harus Mengisihkan 20% Hari Dalam Setahun Dalam Dalam Satu Tahun Untuk Bekerja Di Tanah Milik Belanda Tanpa Diberi Upah Itu Sudah Menjadi Kewajiban Bagi Mereka Nah Kalau Dipersenukan Kalau Antara 20 20% Dari 365 Hari Berarti 75 Hari Hari Masyarakat Pribumi Harus Digunakan Untuk Bekerja Di Tanah Belanda Nah Ini Diterapkan Sebagai Pengganti Pajak Atau Pengganti Ya Istilahnya Masyarakat Tidak Memiliki Tanah Ini Membayar Pajak Dengan Cara Bekerja Di Tanah Belanda Tanpa Dibayar Sepeserpun Nah Seperti itu Namun Pada Kenyataannya Semua Aturan Ini Semua Aturan Ini Tidak Terlaku Tidak Sesuai Dengan Aturan Sebagaimana Tanah 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 Seharusnya Awalnya Hanya Digunakan 20% Untuk Belanda Digunakan Seluruhnya Untuk Belanda Dan Juga Ini Seharusnya Tidak Dikenakan Pajak Tapi Oleh Belanda Semua Tanah Yang Digunakan Untuk Penanaman Tanaman Ekspor Harus Membayar Pajak Kepada Belanda Nah Untuk Masyarakat Atau Pribumi Yang Tidak Memiliki Tanah Yang Awalnya Dengan Peraturan Bahwa Mereka Hanya Bekerja 75 Hari Dalam Setahun Tapi Pada Kenyataannya Masyarakat Pribumi Harus Bekerja Satu Tahun Penuh Untuk Belanda Tanpa Digaji Sedikitpun Semata-mata Mereka Hanya Bekerja Untuk Belanda Baiklah Selanjutnya Kita Masuk Ke Materi Aturan Tanam Paksa Nah Disini Aturan Tanam Sebenarnya Aturan Tanam Paksa Ini Adalah Gabungan Antara Sistem Pajak Tanah Dan Juga Sistem Tanam Wajib Nah Disini Ada Beberapa Aturan Yang Harus Ditaati Oleh Masyarakat Pribumi Perihal Tentang Sistem Tanam Paksa Yang Ada Selanjutnya Yaitu Kedua Aturan Aturan Tanam Paksa Ada Yang Pertama Yaitu Setelah Ibu Jelaskan Tadi Masyarakat Yang Memiliki Tanah Harus Menyediakan 20% Tanahnya Untuk Ditanami Tanaman Ekspor Nah Yang Kedua Waktu Penanaman Tanaman Tidak Boleh Lebih Dari Masa Penanaman Padi Atau Tanaman Itu Hanya Yang Berumur 3 Bulan Saja Nah Ada Pun Yang Ketiga Yaitu Tanaman Tanah Pertanian Ekspor Itu Divebaskan Dari Pajak Jadi Tanah Yang Digunakan Untuk Penanaman Tanaman Ekspor Ini Tidak Lagi Harus Membayar Pajak Kepada Pemerintah Karena Mereka Menganggap Tanaman Ini Sudah Dianggap Sebagai Pembayar Pajak Nah Yang Keempat Masyarakat Yang Tidak Memiliki Tanah Harus Bekerja Di Tanah Pemerintahan Pemerintah Belanda Itu Semua Masyarakat Ini Tidak Digaji Sama Sekali Yang Aturannya Awalnya Hanya Bekerja Selama 75 Hari Tetapi Pada Kenyataannya Masyarakat Harus Bekerja Setahun Penuh Tanpa Digaji Di Tanah Belanda Nah Yang Kelima Hasil Dari Tanaman Itu Harus Diserahkan Semuanya Kepada Belanda Dan Belanda Yang Menjualnya Apabila Hasilnya Berlebih Maka Lebihnya Itu Akan Dikembalikan Kepada Petani Jadi Petani Hanya Mendapat Sisanya Saja Nah Yang Keenam Itu Ada Apabila Ada Kerusakan Atau Gagal Panen Pada Tanaman Ekspor Itu Maka Yang Menanggung Kerugiannya Itu Petani Itu Sendiri Pemerintah Pemerintah Tidak Tidak Mau Tahu Tentang Kegagalan Panen Atau Apa Mereka Hanya Tahu Hasilnya Saja Nah Seperti Itu Nah Oke Tadi Setelah Kita Membahas Tentang Aturan Tanaman Paksa Dan Isinya Maka Kita Lanjut Ke Materia Selanjutnya Yaitu Dampak Dampak Dari PT Atau Kena Paksa Kita Singkat Saja Nah Disini Ada Dua Dampak Yang Dinasakan Kita Beri Dua Saja Yang Pertama Bagi Indonesia Yang Kedua Itu Bagi Belanda Nah Kalau Bagi Indonesia Sipirnya Gitu Bagi Indonesia Selain Ada Dampak Negatif Sistem Tanah Paksa Ini Beban Berat Bagi Indonesia Karena Tanah Dan Diserahkan Kepada Belanda Seluruhnya Dan Kedua Kekiskinan Dan Kelaparan Terjadi Dimana Mana Karena Adanya Sistem Tanah Paksa Ini Nah Yang Ketiga Timur Suatu Abang Penyakit Karena Malunya Masyarakat Yang Mengalami Kelaparan Nah Dari Dampak Negatif Ini Ada Dampak Positif Bagi Indonesia Karena Disini Masyarakat Indonesia Mengenal Kualitas Yang Baik Atau Kualitas Tanaman Ekspor Ke Negara Elfar Dan Juga Mengerti Cara Bertani Dan Bercucuk Tanam Yang Benar Disini Bisa Memajukan Pertanian Indonesia Selanjutnya Dampak Tanam Paksa Bagi Belanda Kalau Disini Dampaknya Mungkin Dampak Bagi Indonesia Ada Positif Dan Juga Negatif Tapi Bagi Belanda Mereka Menerima Dampak Positif Saja Yang Pertama Terpenuhi Ke Belanda Yang Awalnya Kosong Sehingga Terisi Dulu Nah Yang Kedua Pendapatan Melibih Anggaran Belanja Pendapatan Yang Dikima Belanda Bahkan Melebihi Dari Anggaran Belanja Melibat Sehingga Dari Situ Maka Hutang Belanda Bisa Terlunasi Nah Karena Hutang Belanda Terlunasi Maka Perdagangannya Yang Berkepang Besar Menyebabkan Amsterdam Menjadi Hutang Pusat Perdagangan Nah Itulah Dampak Sistem Tanam Paksa Bagi Indonesia Dan Belanda Dari Tanam Paksa Yang Banyak Berakibat Atau Berdampak Negatif Kepada Indonesia Banyak Kalangan Yang Bereaksi Keras Terhadap Sistem Atau Kebijakan Tanam Paksa Ini Baik Dari Belanda Mumpun Indonesia Nah Dari Belanda Ini Ada Beberapa Tokoh Atau Dua Orang Tokoh Yang Mengecam Sistem Tanam Paksa Ini Nah Yang Pertama Yaitu Edward Dua Sdekar Nah Dia merupakan Seorang Pejabat Belanda Yang Dulu Pernah Menjabat Sebagai Asisten Residen Lebak Bantan Nah Dua Sdekar Ini Sangat Cinta Kepada Masyarakat Pidungi Dia Cisah Aku Jelek Nah Dia Ini Terlalu Cinta Cinta Kepada Pidungi Cinta Pidungi Nah Karena Terhadap Pidungi Terutama Mereka Yang Mengalami Kesengsaraan Karena Sistem Tanam Paksa Ini Nah Menggunakan Nama Samaran Multatuli Menggunakan Nama Samaran Multatuli Yang Dan Ia Menulis Sebuah Buku Yang Berjudul Mes Pada Tahun 1918 59 disini dia menceritakan bagaimana sengsaranya masyarakat Indonesia akibat sistem-sistem tanam paksa dan dia sangat menuncam adanya sistem tanam paksa ini yang diterapkan di Indonesia nah sekarang kita beralih ke yang kedua yaitu ada Baron Vanhoeven nah dia merupakan seorang misionaris yang pernah tinggal di Indonesia dalam perjalanannya yaitu dari Bali, Manura Mani Manura Jawa Ia banyak melihat kesesaraan pada masyarakat Indonesia setelah dia kembali ke Belanda dia terpilih menjadi anggota parlemen dia balik ke Belanda dia terpilih menjadi anggota parlement nah disini dengan kedudukannya dengan jabatannya dia sering protes dengan kebijakan sistem tanam paksa dia gigih berjuang dalam menuntut bahwa sistem tanam paksa ini dihapuskan di Indonesia nah dari adanya berbagai tokoh yang tidak setuju atau mengecam keras adanya sistem tanam paksa ini maka sistem tanam paksa sistem tanam paksa ini perlahan-lahan mulai dihapuskan pada tahun 1865 mungkin ibu sedikit menyimpulkan dari materi yang sudah kita bahas dari awal tadi bahwa sistem tanam paksa ini bermula pada tahun 1830 yang dimana diterapkan oleh jenderal Johannes van den bos untuk dengan tujuan untuk yang awalnya hanya untuk menutup hutang negara dan juga mengisi khas negara tapi pada akhirnya membawa kesengsaraan yang sangat besar bagi Indonesia yaitu dengan merampas hasil tanam hasil tanam petani pribumi nah disitu mungkin bagi bagi Belanda mungkin dampaknya hanya dampak positif saja dimana khas negara mereka terpenuhi hutang negara mereka terlunasi negara negara mereka sebagai pusat perdagangan dan juga banyak hal positif lainnya yang mereka rasakan keuntungannya yang lebih tepatnya tapi bagi Indonesia itu merupakan sebuah bencana yang besar yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dimana masyarakat Indonesia merasa haknya diambil oleh pemerintah Belanda selain dampak negatif itu tapi Indonesia juga merasakan dampak positifnya yaitu seperti rakyat Indonesia mengenal kualitas tanaman dengan kualitas ekspor dan juga rakyat Indonesia mengenal teknik bertani dan juga tanaman baru untuk ditanami nah setelah banyaknya kecaman dari beberapa tokoh maka sistem kebijakan sistem tanam paksa ini mulai dihapuskan secara perlahan-lahan nah sekian pembelajaran kita hari ini mungkin kita bertemu lagi minggu depan ibu harap anda semua mengerti apa yang sudah ibu sampaikan tadi ibu cukup ibu rasa cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini untuk anda semua tetap di rumah taati aturan pemerintah jangan kemana-mana tetap jaga kesehatan dan jangan lupa jaga kesehatan sehat-sehat anda semua ibu akhiri dengan wassalamualaikum murah wabarakatuh